Halo Sobat Traveller, jumpa lagi bersama Pariwisataku Tidak hanya mengenalkan dunia entertainment, beberapa artis di tanah air juga membuka usaha lain Meskipun sibuk sebagai artis, namun banyak pula artis yang membuka usaha kuliner Bukan hanya kuliner manis seperti kue kekinian yang sedang hits Kini para artis juga merambah membuka kedai kuliner pedas yang patut untuk kalian coba Kuliner tersebut mulai dari hidangan geprek hingga ayam suir bumbu pedas Penasaran kan siapa saja artis yang membuka kuliner pedas? Dan inilah dia teman-teman 6 usaha kuliner para artis di Indonesia yang patut kalian coba Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe Serta klik loncengnya ya teman-teman Supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Nomor 6 Ayam Bebek Pabos Penyanyi lagu dia, Anji mencuri perhatian dengan membuka bisnis ayam dan bebek goreng Rasa pedas jadi pilihan utama Kalian bisa memesan ayam dan bebek dengan sambal teri, andaliman, dan sambal mata Selain itu, Anji juga memberikan kebebasan bagi para pelanggan untuk menaman nasi dan sambal sepuasnya Harganya berkisar sekitar Rp 20.000 hingga Rp 30.000 Tempat yang bisa kalian kunjungi untuk dapat menicipi kuliner yang satu ini Yaitu kalian dapat menemukannya di kawasan Cegubur Nomor 5 Ayam Oke Cheese Ini adalah usaha kuliner pedas, rintisan kakak beradik, Ria Ricis, dan Oki Setiana Dewi Di sini ada beragam olahan geprek, bukan hanya ayam saja Sambal yang disajikan pun tidak pelit dan harganya juga cukup terjangkau Kedai ayam Oke Cheese ini sudah banyak dibuka di Indonesia Salah satunya kalian dapat menemukannya di Jalan Wisma Jaya Nomor 2 RT1 RW 18, Rawamangun, Kecepatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur Harga yang ditawarkan yaitu mulai dari Rp 15.000 saja Terjangkau bukan? Nomor 4 Gaprek Bensu Dapat dikatakan bahwa Ruben Onsu adalah pelopor bisnis ayam goreng pedas di kalangan para artis Gaprek Bensu hadir dengan beragam menu mulai dari Gaprek Original, Keju, Mozzarella, Ribbon, dan masih banyak lagi yang lainnya Kalian bisa pesan tingkat kepedasan mulai dari level 1 sampai 10 Kini kalian bisa menikmati seluruh outlet yang tersebar di Indonesia Gaprek Bensu ini sudah tersedia di berbagai kota di antaranya Jakarta, Bandung, hingga Garut Nomor 3 Part Cekerempah Kuliner yang dirilis oleh komedian terama di Indonesia yaitu Sule menggunakan konsep yang berbeda dengan tempat seperti biasanya Sule memadukan kuliner dengan nuansa politik seperti perayaan pesta demokrasi di Indonesia Slogan dan pernak penelit yang digunakan pun hampir mirip dengan konsep coblos-menyoblos pemilu di Indonesia Sule juga menyebut dirinya sebagai Presiden Part Cekerempah atau PCR Sebagai restoran yang mengusung rempah-rempah khas Indonesia Sebagai racikan utama ini di warung makan Sule, ayam gerprek, dan cekerlah yang menjadi primadonialnya Kalian dapat menemukan kuliner pedas lejak ala Sule ini di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Nomor 2 Ayam Jarit Khusus menjual ayam pedas yang dinamai dengan ayam jarit Kuliner pedas milik artisan TikTik Kamal ini memang patut untuk dicoba Sebab ia menyediakan 4 variasi sambal yaitu geprek, terasi pete, dan sambal hijau Rasanya pedas mantap karena ayam disuir dan dicampur sambal secara langsung Menu lain yang tak kalah menarik lainnya adalah cakalang, cumi, nasi urap, becel, dan liwetan Jika kalian berada di Jakarta, kalian dapat mengunjungi tempat ini di Jalan Bandung Anilir No.8 RT-8 R1 Tanahabang, Jakarta Pusat Nomor 1 Nona Judas Sesuai nama kedainya, menu makanannya yang disajikan oleh Priri Latokonsina ini rasanya sangat pedas Nona Judas pun diambil dari kata juaranya pedas Menunya beragam mulai dari ayam, gorengan, tumisan rice bao yang isinya beragam, hingga sop dan gurame yang dibukui dengan sambal yang pedas Sambal yang digunakan oleh persinetron ini ada 3 macam yakni sambal geledek, sambal kecongbrang, dan sambal matah yang levelnya biasa Kalian bisa langsung datang ke Nona Judas di Jalan Tubun No. 81A RT-2 R4 Petamburan Tanahabang, Kota Jakarta Pusat Dan demikian, itulah enam perusaha kuliner para artis Indonesia yang patut kalian coba Jangan lupa juga untuk share video ini ya teman-teman Supaya dapat lebih bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya